Kata-kata Bang Pendi Kalau udah ada lampu Kenapa harus cari lilin Kalau udah ada aku Kenapa harus cari yang lain Paten Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Untuk subscriber penonton channel Rafa Farah Family Siang ini Hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Akan diberangkatkan Bis ALS Nopin 253 Dari kota Yogyakarta Berarti nyaman menuju kota Medan Bis ALS Nopin 253 Sudah beranjak mundur Untuk meninggalkan Pool ALS Yogyakarta Pak Lian sudah memberikan Apa-apa Pak Ketua juga sudah Standby di belakang sana Untuk menyetop Kendaraan yang lewat Untuk mengkondisikan Bis ALS Nopin 253 Untuk meninggalkan Kota Yogyakarta Sampai jumpa 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 Helper untuk kali ini adalah Pak Fuad dan Pak Lian Kalau Pak Fuad ini kemarin naik dari Panyabungan ya Pas waktu kita ke Medan Emang Panyabungan ya Pak Fuad? Iya Punung tua Panyabungan Punung tua Bukan Pak Karensi Katal Eh Pak Lian ini Kalau Pak Lian ini Gimana Pak Sanggut? Gunung yang paling tua itu berada di tempat kampung dia Gunung tua? Iya Itu namanya gunung tua Berarti gunung yang paling tua Tapi gini Pak Sanggut Tadi saya sebelum pemberangkatan Tadi saya di dapat mandat dari Bang Pendi Untuk tanya ke Bang Sanggut katanya Nanti tanya itu nanti Bang Sanggut kapan nikah katanya Ini Bang Pendi yang nyuruh Bang Pendi Bener kan? Iya Bambingnya sendiri Apa? Bambingnya sendiri gimana Mas? Wah ini Bukan pula dia ditanya sama orang Bambingnya sendiri gimana? Oh gitu Jadi Tanya dulu ya Pak Lian ya Coba Pak Mas Ia Bambingnya sendiri gimana ini? Mana mungkin dilangkap alang anda Oh begitu ya Belangkah hilang lantih itu Bang Pendi kapan nikah ini? Nggak mungkin lah Bang Pendi Ngelangkap bandi belakang kan? Belangkap bang? Alah jergo ini Ngelangkap Ngelangkap Banyak oleh Sio Terima kasih ada balonnya Bang Sanggut Kalau ini kan kemarin Baru saja ganti Balon udara Nah kemarin kan nggak bocor Tapi kok tetap diganti Kenapa itu Bang Sanggut? Kemarin Perkiraan ada yang bocor Oh Jadi kalau lama parkir Nggak hidup mesinnya Turun dia Oh begitu Jadi kemarin Apanya itu yang Mungkin yang rusak Setelan angin Setelan anginnya ya Tapi kalau untuk Ganti balon udara seperti itu Misalkan ya Nggak terjadi bocor atau apa Tetap nggak diganti Atau ada umurnya Misalkan udah 4 bulan Atau 6 bulan Kita Kadang tergantung apanya Barang kita sekali 6 bulan Ganti Nggak usah lama-lama Ganti ya 6 bulan ya Dan harga balon udara itu Per bijinya Oh macam-macam Kalau yang bagus Di atas 1 juta Iya Ada yang 7,5 Ada yang 400 Kok begitu ya Tapi kalau untuk kualitas Maksudnya untuk Goyangan di jalan itu Beda nggak Antara harga itu tadi Atau sama saja Sama saja itu kan Tergantung lagi Apanya itu Sama balonnya Sama balonnya ya Cuma yang Bagus kualitasnya kan Tahan lama Kalau untuk penggantian Balon udara Paling lama Satu jam Nggak nyampe 10 minit pun Nggak nyampe Per satu Satu balon udara Iya Oh Paling kita merokok sepatang Belum habis Sudah selesai Oke Terima kasih Pak Lian Pak Lian Ganti Balon udara Kemarin kan Yang ngerjain Pak Lian Sama Pak Puat Nah Belajarnya dimana itu Pak Lian Tengok-tengok kawan aja Kemu ini Begitu ya Ini apa Pak Puat Oh Ini Pertama megang balon Begitu ya Tapi sekarang udah bisa Alhamdulillah Udah tahu caranya ya Oke Jadi Pak Lian sudah menguasai ini Terima kasih Pak Lian Nah ini untuk Pak Puat ini Guru dari Pak Lian Nah ini ganti balon udara Kok bisa itu dulu belajarnya dimana Itu Pak Lian Di 153 Di 153 Itu trip Malang Eh mana Tangerang Oh Jadi dulu pernah di 153 Lama juga Lama juga ya Jadi Pak Puat ini belajarnya di ALS 153 Jadi bisa ganti Balon udara ya Jadi semuanya itu tetap Harus belajar Pengalaman ya Pak Lian Kemarin kami buka Itulah belajar Nah gini Pak Lian Kalau balon udara Sama Per Itu enak mana Gantinya Balon udara ya mas Tetap balon udara ya Balon udara itu seharian Kadang kita bukanya Oh Risikonya Balon udara Biasa itu risikonya tinggi mas Risiko ya Risiko yang pertama risiko Makanya kita selalu ada sini Kayak tutang per biasanya Siap-siap Risikonya Jadi lebih efisien Lebih aman Suspensi ya Balon udara ya Iya mas Oke Terima kasih Pak Oke mas Apa yang Anda pikirkan Bila melihat video seperti ini Halo 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 iya ndak pak ketua terus untuk Turbun itu yang mengkondisikan dari kantor sini kantor sini suruh Nittipan tadi sudah cek ke toko harganya 4,9 merknya K3 kalau garet harganya 4.350.000 tapi dia nggak mau nggak jamin nggak menjamin yang mau menjamin K3 selisih 550.000 tapi menjamin wabung oh iya iya pastinya dalam peran kantor oke pokoknya barangnya suruh membawakan 253 nah gini pak ketua untuk yang bawa saat ini pak Lubis sama siapa Pak Lubis sama Parlin sama Pak Parlin Parlin termasuk pemain lama cincu nya Parlin, Pak Lubis itu Sopin 2 oh begitu ya tadi yang biasa Parlin tuh ya cincu nya Pak Ketua ya nggak apa-apa saya akan pergi ke kantor nanti ya ini karena saya akan dikirim turbu saja aku juga baik ini karena Pak Pamilu sakit ya Pak Ketua ya ya pokoknya kita doakan saja Pak Ketua untuk Pak Pamilu cincu dari BSA LS Novin 234 semoga lekas sembuh dan pulih seperti sedia kalah pokoknya tetap semangat Pak Pamilu doa terbaik dari kami di Yogyakarta untuk Pak Pamilu amin amin kemana Ketua? kemana ketua? oh iya 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 ya ini jadi eh Turbo ini dibeli dari depan kantor dari PT ALS kantor perwakilan Yogyakarta ya ini tepatnya pasti depannya nggak ikut ya yang nyarap nanya Pak Parlin Pak Parlin Pak Pamiru sedang sakit bisnya juga sudah sedang sakit tapi untuk tewanya Rebu bagus seharusnya tewas 246 29 sampai sekarang gimana Pak 39 Rebu tewanya Alhamdulillah itu harusnya tewas 246 ya 246 ke Jakarta 242 masih mau 246 sekarang dari Jakarta itu udah dengar betanya ini turbonya ini ya ini pedang goreng ini pedang goreng ini ini tuan-tah tuan-tah jadi tuntuknya saya ingin pedang provided pak ini di tenant di付apan kembali kembali katanya atau satu kembali kembali Totalitas sekali Pak Ketua ini ya. Awas, mobil, awas. Ntar dulu Ketua. Wah, Ketua ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Oke teman-teman, ini adalah suasana siang ini di Agen Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta. Dan untuk teman-teman yang ingin beli tiket atau kirim paket bisa menghubungi di nomor 0274-375-965. Oke teman-teman, demikian video siang ini tentang pemberangkatan bis ALS Novin 253. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari Kota Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.